Intro Sebuah truk molen di kota Malang mendadak oleng dan menghantam deretan toko yang berada di pinggir jalan. Sebanyak 3 motor ringsek dan 1 halaman toko rusak parah. Tidak korban jiwa namun kerugian ditapsir mencapai ratusan juta rupiah. Kecelakaan terjadi di jalan raya gandang kota Malang. Truk molen Bernopol AG 8840 UP milik salah satu perusahaan melaju dari arah utara menuju ke selatan dengan kecepatan normal. Namun saat melintas di TKP, truk yang dikendarai seorang diri oleh Agus Sudarianto asal Kabupaten Blitar mendadak kehilangan kendali dan menabrak 5 tiang listrik di pinggir jalan. Lalu dengan keras menghantam halaman warung pecel milik Siti Mudaiyah yang bersiap jualan pecel. Akibatnya halaman warung miliknya rusak berat karena ditabrak truk. Termasuk 3 motor yang terparkir di depan warung ikut ditabrak. Biasanya aku goreng di situ, di warungku. Nah, itu belum goreng. Aku sepotong-potong kok ada ban meletus. Aku tak pikir ban meletus, minta aku kukwakit. Ya Allah, aku. Lah kok ikut montor ikut nabrak-nabrak sampe. Kok yang mana aku? Ya sok, sok, sok. Waktu itu di warung ada berapa orang, Bu? Loh, aku, aku sampe adekku, tapi adekku pas ke dalam. Aku potong-potong siap-siap mau goreng. Kok alhamdulillah, alhamdulillah pas gak goreng. Berarti yang kena itu sebenarnya dapur pas? Dapur, dapur. Yang tepat masa itu. Menurut keterangan polisi, sopir diduga mengalami pusing saat membawa truk molen usai mengirim material semen. Akibat tak kuat menahan sakit kepala, truk kehilangan keseimbangan dan menabrak warung. Agus yang terluka di bagian kaki, tangan, dan kepala segera dilarikan ke RSSA Kota Malang untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara petugas unit LAKA dan BBBD bergerak cepat mengevakuasi badan truk yang terhalang kabel listrik. Perukis untuk mengalami pusing atau sakit kepala, setelah itu gendaraan oleng ke kiri. Jadi gendaraan ini dari arah utara, dari arah Kota Malang, mau menuju ke selatan. Untuk yang ditabrak itu tiang listrik, tiang telkom. Ya bukan tiang listrik, tiang telkom, sebanyak 5 tiang. Juga roda 2 yang sedang parkir, ada 3 roda 2, juga keras rumah yang ditabrak oleh gendaraan molen. Ya supirnya sekarang dibawa ke rumah sakit Sebu Anwar. Lukanya apa Pak? Ya karena jangan luka-luka lecet sama mengalami pusing di kepalanya. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, namun kerugian ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Simon Alfridu melaporkan.